Kota Jepara Kota Jepara ternyata tidak hanya memiliki figur R.A. Kartini saja. Jauh sebelumnya, ada perempuan tangguh lain yang juga lekat dengan salah satu kota pesisir Pantai Utara Jawa itu. Wanita tangguh itu adalah Ratu Kalinyamat. Sebagian orang pasti bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ratu Kalinyamat ini? Sama-sama berasal dari Jepara, tapi nama Ratu Kalinyamat masih kalah populer dari R.A. Kartini. Tidak hanya itu saja, Sang Ratu juga kurang dikenal masyarakat karena minimnya data yang membuat banyak orang menafsirkan Ratu Kalinyamat merupakan sosok mitos belaka. Padahal, jauh dari pusat kota Jepara, tepatnya di Dugo Sonder, Desa Tulaan, terdapat sebuah lokasi yang dipercaya sebagai petilasan milik Ratu Kalinyamat. Tempatnya berupa bebatuan yang tersusun rapi dan terdapat mata air di sekitarnya. Konon, disitulah Sang Ratu pernah bermeditasi sebagai bentuk keprihatinannya sepeninggal suaminya yaitu pangeran hadirin. Ratu Kalinyamat juga terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Berkali-kali dia berupaya turut mengenyahkan Portugis dari bumi Nusantara. Penasarankan dengan kisahnya? Untuk itu, ikuti ceritanya sampai selesai. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retno Kencono. Dia adalah seorang putri dari kerajaan Demak dan merupakan cucu Raden Patah yang merupakan Raja pertama Kesultanan Demak. Ayahnya adalah Sultan Trenggono, Raja Demak yang memerintah pada tahun 1521 hingga tahun 1546. Putra Raden Patah ini merupakan penguasa Kesultanan Demak ketiga yang menduduki tahta kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Menggantikan kakaknya Pati Unus yang memerintah pada tahun 1507 hingga tahun 1521 sebagai Sultan Demak. Pati Unus sendiri dikenal dengan perlawanannya terhadap Portugis di Malaka. Setelah Pati Unus wafat, kekuasaan dilimpahkan ke tangan adiknya yaitu Sultan Trenggono. Pada usia remaja, dia dinikahkan dengan Pangiran Kalinyamat. Pangiran Kalinyamat berasal dari luar Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Ia terdampar di pantai Jepara dan kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Muhayyadsah, Raja Aceh yang memerintah pada tahun 1514 sampai 1528. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri yang bernama Ji Hyo Guan. Nama Wintang adalah Ejaan Jawa untuk Ci Bintang, yaitu nama baru dari Pangeran Toyib. Wintang dan ayah angkatnya kemudian pindah ke Jawa. Di sana, Wintang mendirikan desa yang diberinya nama Kalinyamat yang saat ini berada di wilayah kejamatan Kalinyamatan, sehingga ia pun dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat. Ia berhasil menikahi Retno Kencono, putri Sultan Demak, sehingga istrinya itu kemudian dijuluki Ratu Kalinyamat. Sejak itu, Pangeran Kalinyamat menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak dan memperoleh gelar Pangeran Hadirin. Pada pemerintahan Sultan Trenggono, Jepara yang pada awalnya dikuasai oleh Arya Timur berada di bawah pemerintahan Demak yang kala itu dipimpin oleh Pati Unus. Diserahkan pada Sultan Hadirin menantunya dan anaknya Ratu Retno Kencono dan ibu kota Jepara adalah Kalinyamat. Maka, Retno Kencono lalu dikenal sebagai Ratu Kalinyamat. Pangeran dan Ratu Kalinyamat memerintah bersama di Jepara. Cihio Kwan, sang ayah angkat, dijadikan Pati, bergelar Sungging Badar Duwung, yang juga mengajarkan seni ukir pada penduduk Jepara, di mana sampai saat ini seni ukir Jepara ini sudah terkenal sampai ke pelosok dunia. Namun kebahagiaan pasangan ini tidak berlangsung lama. Bermula pada tahun 1549, yang mana Sunan Prawoto, Raja Demak keempat yang juga merupakan kakak kandung Retno Kencono, ditemukan tewas. Diketahui sang raja meninggal karena dibunuh oleh utusan Arya Penangsang. Arya Penangsang merupakan sepupu Sunan Prawoto yang menjadi adipati Jipang. Saat itu, Retno Kencono menemukan keris kiai betok yang menancap di tubuh jenazah Sunan Prawoto. Keris tersebut tidak lain adalah milik Sunan Kudus. Akhirnya Retno Kencono dan suaminya pergi ke Kudus untuk meminta penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Namun, apa yang mereka dapatkan di sana sungguh mengecewakan. Alih-alih keadilan atas kematian Sunan Prawoto. Sunan Kudus menerangkan bahwa Sunan Prawoto di masa mudanya pernah membunuh pangeran Surowi Yoto atau biasa dikenal dengan Raden Kikin alias Sekar Sedo Ing Lepen yang merupakan ayah Arya Penangsang. Sunan Kudus juga berujar bahwa sebenarnya dia sudah mencegah agar Arya Penangsang tidak membalaskan dendam. Akan tetapi, Sang Sunan tidak mampu mencegah karena dendam di hati Arya Penangsang rupanya sudah tidak mampu dibendung lagi. Mendengar penuturan Sunan Kudus, Retno Kencono dan suaminya agaknya merasa kecewa. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang ke Jepara. Namun sayang, di tengah jalan anak buah Arya Penangsang mengeroyok keduanya. Tidak disangka, akibat serbuan tersebut pangeran hadirin harus gugur sedangkan Retno Kencono berhasil melarikan diri. Akibat kematian Sang Suami, Retno Kencono pun sangat terpukul dan bersumpah akan membalaskan dendam kepada Arya Penangsang. Untuk melampiaskan dendamnya dan meminta keadilan kepada Yang Maha Kuasa, Retno Kencono akhirnya memutuskan untuk bertapa telanjang atau Topo Wudo di Gunung Dana Raja yang sekarang berada di kawasan Desa Sonder. Ia bersumpah tidak akan menyudahi pertapaannya tersebut sebelum Arya Penangsang berhasil terbunuh. Namun Tapa Wudo atau Tapa Telanjang ini sendiri bukanlah bertapa tanpa menggunakan busana. Melainkan bertapa meninggalkan semua atribut keraton dan berpakaian seperti rakyat biasa. Akhirnya keinginan Retno Kencono pun dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh Danang Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan yang juga merupakan putra angkat dari Jakarta Tinggir atau yang biasa disebut Sultan Hadi Wijaya. Setelah kematian Arya Penangsang, tepatnya pada tahun 1549, Retno Kencono mengakhiri pertapaannya dan bersedia menjadi Bupati Jepara kembali. Karena ia tidak memiliki putra yang mana posisi tersebut telah lama kosong setelah ditinggalkan. Setelah menjadi Bupati Jepara, Retno Kencono pun bergelar Nima Seratu Kalinyamat. Di bawah kemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara berhasil menjadi daerah yang maju dan berkembang pesat, serta menjadi bandar pelabuhan yang besar di pantai utara Jawa. Selain itu, Sang Ratu juga tidak memfokuskan pada bidang pertanian semata, namun juga mengutamakan pada aktivitas pelayaran dan perdagangan dengan daerah seberang, utamanya Malaka, yang mana pada masa itu menjadi pusat perdagangan internasional. Selama memimpin Jepara, yang kala itu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Setidaknya dua kali Ratu Kalinyamat mengirimkan pasukan dan armada tempur dalam jumlah besar ke Malaka demi mengusir Portugis. Yang pertama adalah bala bantuan untuk Kesultanan Johor, dan yang kedua atas permohonan Sultan Aceh Darussalam. Selain untuk Malaka, Ratu Kalinyamat juga pernah melakukan hal yang sama bagi Maluku, yakni mengirimkan pasukan perang untuk membantu kerajaan tanah itu, salah satu kerajaan Islam di Ambon, yang juga sedang terancam oleh nafsu imperialisme Portugis. Upaya pertama Ratu Kalinyamat dalam rangka mengusir Portugis dari Nusantara dilakukan pada tahun 1550 atau kurang dari setahun setelah suaminya dibunuh. Kala itu, Sultan Johor menulis sepujuk surat kepada Ratu Kalinyamat yang mana isi surat tersebut menyatakan bahwa Portugis telah menguasai dan memonopoli perdagangan di Malaka. Oleh karenanya, untuk membebaskan Malaka dari cengkraman Portugis, Ratu Kalinyamat diminta untuk membantu Sultan Johor untuk mengusir Portugis dari Malaka. Ratu Kalinyamat menjawab seruan surat tersebut dengan mengirimkan armada lautnya yang meliputi 40 kapal perang dan 5.000 prajurit untuk bergabung dengan pasukan persekutuan Melayu yang berkekuatan lebih dari 200 kapal untuk membebaskan tentara Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Namun, pasukan gabungan itu ternyata masih kalah dengan Portugis yang memiliki lebih besar pasukan dan dengan peralatan perang yang lebih mutakhir. Dalam pertempuran di laut itu, armada Jepara mengalami kerugian besar. Tidak kurang 2.000 prajuritnya gugur ditambah terjangan badai yang menghancurkan kapal-kapal kiriman Ratu Kalinyamat. Sehingga dua buah kapal Jepara terdampar kembali ke pantai Malaka dan menjadi mangsa-bangsa Portugis. Prajurit Jepara tidak banyak yang berhasil selamat sampai kembali ke Jawa. Kendati nyaris gagal total di percobaan pertama, namun Ratu Kalinyamat belum menyerah. Kemudian pada tahun 1573, Kesultanan Aceh Darussalam yang merupakan tempat asal suaminya meminta bantuan kepada Ratu Kalinyamat untuk menyerang Malaka yang dikuasai Portugis. Sang Ratu menyanggupi permintaan tersebut dengan mengirimkan pasukan. Kali ini armada tempur Jepara yang dikirim ke Malaka jauh lebih besar. Ratu Kalinyamat memerintahkan salah satu panglima perangnya yaitu Ki Demang Laksamana untuk memimpin 300 kapal dengan 15.000 orang tentara. Namun perjalanan armada kedua ke Malaka ini penuh rintangan sehingga memakan waktu tempuh yang lebih lama dari yang diperkirakan. Karena keterlambatan inilah, pasukan Jepara baru tiba di Malaka pada bulan Oktober 1574. Ketika tiba di Semenanjung Melayu, pasukan Aceh Darussalam ternyata sudah porak-poranda dipukul mundur oleh Portugis. Dalam posisi terjepit, akhirnya pasukan Jepara pun terpaksa harus melawan pasukan Portugis tanpa bantuan dari pasukan Aceh. Armada Jepara kiriman Ratu Kalinyamat pun menyerang Portugis tanpa bantuan dari Aceh. Dan yang terjadi adalah 30 kapal Jepara hancur. Pihak Jepara mulai terdesak namun menolak berdamai. Sementara itu, sebanyak 6 kapal perbekalan yang datang belakangan direbut oleh Portugis. Kekuatan Jepara semakin lemah, akhirnya memutuskan pulang. Dari jumlah awal yang dikirim Ratu Kalinyamat, hanya sekitar sepertiga saja yang bisa pulang kembali ke Jawa. Sebelum serangan kedua ke Malaka itu, Ratu Kalinyamat sempat mengirimkan pasukan untuk membantu kerajaan tanah itu di Maluku pada tahun 1565 yang juga diserbu Portugis. Lagi-lagi upaya ini mengalami kegagalan. Walau serangan tersebut gagal, akan tetapi Ratu Kalinyamat setidaknya membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang pemimpin wanita yang lemah. Bahkan Portugis mencatat dan menjulukinya Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya raya dan berkuasa, dan juga seorang perempuan yang gagah berani. Mengapa Ratu Kalinyamat sangat antusias mengulurkan tangan kepada kerajaan-kerajaan lain di luar Jawa, khususnya Melayu, tentu saja ada alasan kuat yang melatar belakangi keputusan Ratu Jepara ini mengirimkan pasukan ke Malaka dari salah satu pusat peradaban Jawa. Ibu Ratu Kalinyamat adalah anak perempuan Arya Damar, seorang adipati Palembang. Arya Damar memang bukan orang Melayu, karena ia semula ditempatkan di Palembang sebagai wakil kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit runtuh menjelang abad ke-16, Arya Damar tidak pulang ke Jawa dan memilih bertahan di bumi Sriwijaya, bahkan kemudian menjadi sosok pemimpin yang disegani. Makmun Abdullah, seorang penulis dalam buku Sejarah Daerah Sumatera Selatan, menyebut nama Arya Damar sangat terhormat di kalangan masyarakat Palembang. Selain faktor kakeknya dari pihak ibu yang namanya Harum di Palembang itu, perhatian Ratu Kalinyamat terhadap saudara serumpun Melayu juga tidak lepas dari sosok suaminya yang berasal dari Aceh, dan diyakini sebagai putra Sultan Mukhayatsa, pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang memimpin dari tahun 1514 sampai tahun 1528. Ratu Kalinyamat tidak memiliki anak kandung, tetapi Ratu Kalinyamat diberi kepercayaan untuk merawat adik, sepupu, dan keponakannya sebagai anak angkat. Yang pertama adalah Pangeran Timur Rangga Jumena, yang merupakan adik bungsunya, putra bungsu Sultan Trenggono, yang kemudian menjadi Bupati Madiun. Yang kedua adalah Arya Pangiri, keponakannya, putra dari Sunan Prawata, saudara kandung Ratu Kalinyamat, yang kemudian menjadi penguasa Demak. Namun sebelum itu, ia sempat menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Ngawanti Pura. Saat itu, dengan bantuan panembahan kudus pada tahun 1583, ia berhasil naik tahta atas Kerajaan Pajang menggantikan Sultan Hadi Wijaya, yang meninggal dunia akibat sakit sepulang dari perang dengan Mataram, melawan anak angkatnya sendiri, Suta Wijaya. Sepeninggal Hadi Wijaya, terjadi perebutan tahta antara Pangeran Benawa yang merupakan putra dari Sultan Hadi Wijaya sendiri dengan Arya Pangiri menantunya, yang dimenangkan oleh Arya Pangiri. Namun pemerintahan Arya Pangiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram, sehingga kehidupan rakyat pajang terabaikan. Hal ini kemudian membuat Pangeran Benawa yang tersingkir ke Jipang merasa prihatin. Pada tahun 1586, ia lalu bersekutu dengan Suta Wijaya menyerbu pajang. Arya Pangiri kalah. Ia lalu dikembalikan ke asalnya, yaitu ke Demak. Putra angkatnya yang ketiga adalah Pangeran Arya Jepara, yang merupakan sepupu Ratu Kalinyamat, putra Ratu Ayu Kirana, adik dari Sultan Trenggono. Ayah Pangeran Arya Jepara adalah Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten. Ketika Maulana Yusuf, Raja kedua Banten meninggal pada tahun 1580, putra mahkotanya masih kecil. Pangeran Arya Jepara berniat merebut tahta. Pertempuran pun terjadi di Banten. Namun, Pangeran Jepara terpaksa mundur setelah Kiedemang Laksamana Panglimanya gugur di tangan patih Mangkubumi Kesultanan Banten. Kemudian Pangeran Arya Jepara pulang ke Kerajaan Kalinyamat. Dan ternyata, keraton Kalinyamat telah diserang oleh Panembahan Senopati. Pasukan Panembahan Senopati dari Mataram datang menyerbu. Jepara diduduki dan kota Kalinyamat dihancurkan. Pada tahun 1579, Bumi Jepara berduka setelah Ratu Kalinyamat wafat. Beliau merupakan seorang pemimpin wanita yang mempunyai visi yang luar biasa dan pemikirannya melampaui jamannya. Kepemimpinannya yang berhasil memajukan Jepara sangat membekas pada hati rakyatnya, bahkan hingga kini tetap abadi. Sang Ratu akhirnya dimakamkan di samping makam suaminya, Pangeran Hadirin, di Kompleks Masjid Mantingan Jepara, Jawa Tengah. Dewasa ini, demi mengenang kisah sejarah heroik sang ratu, banyak masyarakat Indonesia yang mengusulkan Ratu Kalinyamat mendapat gelar pahlawan nasional. Hal ini tentu sangat beralasan. Mengingat kisah perjuangan heroik beliau di masa lalu yang berani melawan terhadap penjajahan Portugis di Malaka. Itu tadi kisah sejarah Indonesia tentang Ratu Kalinyamat yang berasal dari Jepara, di mana beliau sangat gigih membantu perang dalam mengusir Portugis dari bumi Nusantara tercinta ini. Jika ada yang masih kurang dalam materi penyampaian saya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton!